Kita beralih ke informasi lain, menikmati bandara yang aman dan nyaman adalah hal yang diinginkan para penggunanya. Terkait hal ini, pengelola bandara yang ini angka sepura maksud saya, mengurangi areal komersial, salah satunya di bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam upaya mengembalikan hak publik mendapat kenyamanan bandara, pemerintah melalui peraturan Menteri Perhubungan Nomor 129 menetapkan luas areal komersial maksimal 30% dari area bandara. Hal ini bertujuan agar ruang publik lebih luas supaya lalu lintas bandara lancar dan pengguna bandara merasa nyaman. Sebelumnya, luas area komersial bisa mencapai 50-60% dari luas bandara. Angka Sapura I sebagai salah satu pengelola bandara telah menerapkan peraturan tersebut di ke-12 bandaranya. Salah satunya di bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan aturan tersebut, jumlah tenan di bandara El Tari dikurangi dari awal berjumlah sekitar 40 tenan menjadi sekitar 30 tenan. Di sini memang ada penurunan pendapatan, namun kita juga akan diberi kompetensi untuk meningkatkan pelayanan ini nanti akan disesokkan dengan arpoteknya. Kenaikan pajak bandara ditujukan untuk mengganti penurunan pendapatan karena areal komersial yang dipangkas. Nominal kenaikan tergantung hasil peninjauan kondisi bandara. Meski menyambut baik aturan ini, para penumpang berharap kenaikan pajak bandara tidak signifikan. Kalaupun naik yang wajar-wajar aja lah saya pikir ya, jangan terlalu memberaskan. Karena kan saya pikir bandara ini yang menggunakan kan ada orang-orang yang dibawa ekonomi ke bawah. Selain peraturan Menteri atau PM nomor 129, pemerintah juga mewajibkan semua bandara menjalankan PM 127. Tentang keamanan penerbangan, salah satu fokus utamanya adalah pemeriksaan X-ray yang lebih ketat. Gita Ayu Protiwi, Reza Anindita, melaporkan untuk NET.